Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu putramah kota Saudi Muhammad bin Salman selama perjalanan ke Timur Tengah pada bulan Juli mendatang. Perjalanan Biden dilakukan di tengah jeda terkait janji kampanyenya untuk menjadikan kerajaan itu peraya atau pihak yang dikucilkan. Sebab Biden kini tengah berjuang memerangi lonjakan harga bensin yang tinggi di Amerika Serikat. Sebelumnya, Biden telah mengubah kebijakan Amerika Serikat tentang Arab Saudi dengan bersikap lebih keras terkait hak asasi manusia yang dipicu oleh kasus pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi di Turki pada 2018. Di mana, intelijen Amerika Serikat melibatkan putramah kota Saudi dalam kasus tersebut meski pemerintah Saudi sudah membantah keterlibatan Muhammad bin Salman. Pertemuan Biden dan putramah kota itu dianggap bertentangan dengan kebijakan Biden. Terutama karena Gedung Putih mengungkapkan bahwa pandangan Biden masih sama seperti dulu. Namun, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Biden akan bertemu dengan seorang pemimpin terlepas siapapun dia jika pertemuan itu bisa menghasilkan sebuah hasil dalam menyelesaikan sesuatu. Saat ini, sanksi barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina telah menyebabkan lonjakan harga minyak global. Sebelumnya, kelompok negara-negara penghasil minyak yang dipimpin oleh Arab Saudi telah setuju untuk meningkatkan produksi minyak untuk menutupi kerugian pasokan minyak Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!